Fuji jadi santing gegara keluarga besar Abu Rizal Bakri ngefans berat dengannya menurut Fuji itu suatu kebanggaan pada dirinya. Terlihat dari sikap keluarga Abu Rizal Bakri ketika Fuji hadiri acara ulang tahun Nia Ramadhani baru-baru ini. Kelakuan Abu Rizal Bakri yang jadi sorotan dirinya ngefans dengan Fuji yang berprestasi di usia muda. Selain itu selebgram Fuji bikin heboh usai tetiba ucapkan permintaan maaf pada Ali Ahma Said. Minta maaf pada Ali Ahma Said, Fuji singgung soal kelakuan fansnya yang kerap menghujat pacar Tarik Halilintar. Lantas seperti apa isi permintaan maaf Fuji ke Ali Ahma Said? Seperti diketahui, Ali Ahma Said memang kerap panen hujatan. Ali Ahma Panen Hujatan usai berpacaran dengan mantan Fuji, Tarik Halilintar. Ali Ah pun kerap kena kritik mulai dari penampilannya hingga gayanya pacaran. Tak hanya itu, Ali Ahma Said juga sering dibanding-bandingkan dengan Fuji. Terkait hal itu, Fuji pun meminta maaf pada pacar Tarik Halilintar. Fuji meminta maaf lantaran yang kerap menghujat Alia adalah fans garis kerasnya, seperti yang kita ketahui Fuji Anti Utami alias Fuji mengungkapkan keluhannya yang kerap mendapat hujatan dari netizen. Dalam podcast bersama Rachel Fennya baru-baru ini, Fuji mengaku kena mental terhadap berbagai komentar yang didapat dari netizen. Mental aku udah jatuh bangun, jatuh bangun, jadi, sebenarnya, aku udah tahu cara bangunnya juga, tutur Fuji dalam video yang diunggah ulang akun TikTok Happiness 709, Jumat, 24 Mei 2024. Sebab dihujat tersebut, Fuji bahkan sampai takut untuk mengunggah konten yang dibuatnya. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini mengatakan, dirinya sudah memikirkan berbagai komentar netizen kepadanya. Oleh sebab itu, ia sampai alami gangguan kecemasan alias ansieti setiap ingin unggah konten. Sumpah aku sampai di tahap capek. Mau upload story aja capek. Aku takut kayak, duh ini nanti dikiranya gimana-gimana gak ya? Tahu gak sih, kayak ada ansieti setiap ngapa-ngapain, katanya. Komen negatif yang didapat Fuji ini memang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Melansir laman Very Well Mind, berikut terdapat beberapa dampak buruk yang ditimbulkan dari komentar negatif. Seseorang yang sering mendapat komentar negatif dapat berdampak pada mentalnya. Hal ini bisa membuat orang tersebut alami depresi. Mereka nantinya akan merasa stres berlebihan dari komentar-komentar negatif netizen kepadanya. Seseorang yang sering mendapat komentar negatif dapat berdampak pada mentalnya. Hal ini bisa membuat orang tersebut alami depresi. Mereka nantinya akan merasa stres berlebihan dari komentar-komentar negatif netizen kepadanya. Mereka yang mendapatkan komentar negatif dapat berdampak pada fokusnya terganggu. Hal ini karena mereka akan berfokus pada komentar negatif yang didapatkannya. Oleh sebab itu, fokusnya bakal terganggu. Untuk itu, mereka perlu melakukan hal lain sebagai distraksi agar tidak terlalu memikirkan komentar negatif. Komentar negatif dapat membuat seseorang merasa tidak memiliki harga diri. Mereka yang mendapat komentar negatif juga.